Selamat siang, Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 11. Tim Sargabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang hilang terserat banjir bandang di kejamatan Sibiru-Biru, Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Sementara satu korban lainnya sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selengkapnya kita bergabung dengan rekan Dana Pangaribuan langsung dari Medan Sumatera Utara untuk informasi selengkapnya. Dana, seperti apa proses pencarian yang dilakukan terhadap satu korban banjir bandang yang hingga kini masih belum ditemukan? Ya, Igan, saat ini proses pencarian terhadap satu korban yang hilang akibat banjir bandang yang terjadi di kejamatan Sibiru-Biru, Kabupaten, Delhi, Serdang, Sumatera Utara masih terus dilakukan. Ada pun korban hilang ini atas nama Roy Sabutrafamun, berusia 20 tahun yang merupakan salah seorang pekerja yang saat itu berada di sekitaran lokasi aliran sungai. Proses pencarian sendiri dilakukan dengan mengerahkan puluhan personil gabungan dari TNI Polri, SAR, dan dilakukan dengan menggunakan satu unit perahu karet. Dan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim di lapangan, pencarian masih terus dilakukan dengan menyusuri aliran sungai di dua lokasi, yakni di kejamatan Sibiru-Biru, Delhi, Serdang, dan juga kejamatan Patumbak, Delhi, Serdang. Di mana pencarian pada pagi ini dilakukan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat di aliran sungai yang berada di kejamatan Sibiru-Biru, Kabupaten, Delhi, Serdang. Namun karena tidak ditemukan yang korban, pencarian dialihkan ke lokasi lain, yakni di aliran sungai di kawasan kejamatan Patumbak, Kabupaten, Delhi, Serdang. Dan tadi, untuk hari ini pencarian tidak hanya dilakukan dengan menyusuri sungai, namun juga dilakukan dengan pemantauan dari daratan oleh petugas gabungan. Untuk hari ini proses pencarian sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, dikarenakan debit air sungai saat ini sudah mulai kembali normal dan turun. Dan hingga saat ini, selain itu, aktivitas warga di sekitar bantaran sungai kini sudah kembali normal seperti biasanya. Egan Ya, dan ada berapa jumlah total korban akibat banjir bandang kecamatan Sibiru-Biru, Delhi, Serdang? Egan, pada awalnya jumlah korban disampaikan atau didungkah berjumlah 12 orang, namun hal tersebut sudah dibantah oleh Humas Sarbedan, Hisar Turdip, yang menyampaikan bahwa saat ini jumlah korban berjumlah 3 orang, yakni satu di antaranya sudah ditemukan menikah dunia, atas nama Mesias Tarigan, usia 50 tahun, dia merupakan warga Talunkenas, kecamatan STM Hilir, Kabupaten Delhi, Serdang, dan ini sudah ditemukan kemarin. Dan selain itu, satu korban lain yang sudah selamat, kali ini sudah dirawat di Rumah Sakit Sembiring, Kabupaten Delhi, Serdang, dan sementara satu lagi, yakni korban yang masih nyatakan hilang atas nama Roy Saputra, dan saat ini masih dalam proses pencarian. Sebelumnya, banjir bandang yang melanda di aliran sungai Seruai, kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Delhi, Serdang, ini terjadi pada selasa sore kemarin, dan saat ini air sungai sudah suruh dan aktivitas di sekitar rembantara sungai sudah kembali normal. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Dana Pangribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara.